Hai semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video ini saya mau membuat nasi bakar dan untuk isiannya saya pakai ayam kemangi Gimana caraku membuatnya? Yuk simak videonya sampai selesai Sekarang akan saya siapkan bahan-bahan untuk isiannya Saya pakai 500 gram daging ayam potong bagian dada dan paha 8 siung bawang merah 12 biji cabai merah 5 biji cabai rawit 4 siung bawang putih dan 1 iris lengkuas 1 sendok teh garam, 1 sendok teh gula pasir, setengah sendok teh penyedap, 1 sendok teh kunyit bubuk Lalu saya pakai juga 2 batang daun bawang, 1 buah tomat dan daun kemangi, 1 genggam Sebelum membuat bumbu halus, saya akan marinasi dulu ayam Pakai 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kunyit bubuk, setengah sendok teh penyedap, lalu aduk-aduk Cara masak ayamnya ini bisa langsung digoreng atau direbus dulu Sesuaikan selera saja ya Kalau saya sukanya digoreng, supaya lebih keset ya dagingnya, tidak lembek Sekarang saya potong 2 batang daun bawang, kira-kira 1 sentian Potong-potong juga 1 buah tomat Sekarang saya akan haluskan bumbu pakai chopper Masukkan 8 siung bawang merah, 4 siung bawang putih, 5 biji cabai rawit, 3 biji kemiri Lalu 12 biji cabai merah, dipotong-potong dulu Lalu masukkan minyak goreng secukupnya Tutup dan nyalakan choppernya Cara menghaluskan bumbu bisa pakai ulekan ya Pakai perabotan yang ada di rumah saja Dan ini bumbunya sebentar saja sudah halus Lalu sisihkan dulu ya sebentar Panaskan minyak dalam wajan Masukkan daging ayam yang sudah dimarinasi Goreng pakai api sedang Supaya matangnya merata sampai ke dalam Jika bagian bawah sudah berubah ke coklatan Lalu dibalik Dan jika sudah matangnya merata Lalu diangkat dan tiriskan Biarkan dingin dulu sebentar Lalu suwir-suwir ayamnya Boleh besar atau kecil Kalau saya yang sedengan saja Ini dagingnya sudah enak ya Sudah terasa bumbunya Sudah matang sampai ke dalam Sekarang masukkan bumbunya ke dalam wajan Goreng pakai api sedang Sambil diaduk Tambahkan 1 sendok teh garam 1 sendok teh gula pasir Lalu aduk-aduk rata Hingga bumbunya mengeluarkan bau harum Masukkan suwiran daging ayamnya Lalu aduk-aduk rata lagi Hingga bumbunya tercampur dengan dagingnya Masukkan sisa bumbu yang sudah ditambah sedikit air Tambahkan juga setengah sendok teh penyedap Lalu aduk rata Tambahkan irisan tomat Aduk rata Sekarang tambahkan irisan daun bawang Aduk rata lagi Dan yang terakhir Sekarang masukkan daun kemanginya Aduk-aduk sebentar saja Sampai daun kemanginya ini layu Lalu diangkat Nah ini ayam suwir kemangi Untuk isiannya sudah matang Sekarang saya mau masak nasinya Masukkan 500 gram beras yang sudah dicuci bersih Ke dalam panci Lalu tambahkan 700 ml air Jangan sampai kebanyakan airnya ya Nanti nasinya jadi lembek Jadi nggak enak Beras yang saya pakai ini Berasnya pulen Jadi kalau berasnya perah Ini nanti bisa ditambahkan lagi Airnya Tambahkan 2 batang serai yang sudah digeprek 2 cm lengkuas yang sudah digeprek 4 lembar daun salam 1 sendok makan margarin 1 sendok teh garam Setengah sendok teh penyedap Aduk rata supaya garam dan penyedapnya ini tercampur rata Angkat dan masukkan ke dalam rice cooker Masak hingga matang Setelah menunggu beberapa menit Nasinya sudah matang Lalu dibuka Aduk-aduk nasi Supaya margarinnya tercampur rata Nasinya ini pulen ya Dan pas Tidak kelembekan Baunya harum Dari daun salam dan serai Angkat dan sisihkan dulu Sekarang saya akan layukan daun pisang Di atas api kompor Supaya mudah dibentuk Atau bisa juga dijemur di bawah terik matahari Pakai daun yang ukurannya lebar Ini saya pakai daun pisang kepok Potong-potong daun lalu bersihkan Siapkan 2 lembar daun Cetak nasi dengan menggunakan mangkok Sambil ditekan-tekan Taruh nasi di bagian tengah daun Rapihkan nasi pinggirannya Dibentuk memanjang Beri lubang memanjang di tengahnya Untuk isian Masukkan ayam suwir kemanginya Tambahkan 2 biji cabai rawit Tambahkan lagi kemangi Lipat sisi kanan dan kiri daun Sambil dipadatkan Lalu ujungnya ini juga dilipat ya Sambil diberdirikan Seperti di video Lipat lagi Gunting kira-kira 2 atau 3 jari Lipat lagi sisi kanan dan kirinya daun Seperti di video Lalu Tusuk dengan tusukan gigi ya Supaya tidak lepas Balik nasinya Rapihkan lagi dengan cara ditekan-tekan dengan centong Lipat seperti tadi Gunting dulu sebelum dilipat Lipat lagi sisi kanan dan kiri daun Lalu diberi lagi Tusukan gigi Nah jadinya seperti ini ya Bentuk semua nasi sampai dengan selesai Di resep ini jadi 5 bungkus Panaskan panggangan Saya pakai happy call Beri sedikit margarin Lalu diratakan Masukkan nasi Jika bagian bawah sudah berubah ke coklatan Lalu dibalik Dan jika sudah matangnya merata Lalu diangkat Panggang semua sampai dengan selesai Karena rasanya yang enak Nasi bakar ini Cocok untuk ide jualan Cocok juga buat bekal Kalau kita berpergian jauh Untuk sarapan bareng keluarga Saya ambil satu Lihat dalamnya seperti apa Aroma khas daun pisang yang dibakar Ditambah wangi nasinya Ini benar-benar enak banget ya Teman-teman Gurih Dan wangi dari daun kemangi Terima kasih sudah menonton video ini Sampai selesai Selamat mencoba resepnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton video ini